Halo Sobat Sehat, jumpa lagi dengan saya Dr. Sung Nah, pada video kali ini saya akan membahas tentang perut buncit Jadi beberapa dari Sobat Sehat ada yang tanya di kolom komen Dok, perut saya kenapa buncit? Bagaimana cara atau solusinya supaya perut saya tidak buncit lagi? Nah, jadi pada video kali ini topiknya adalah 6 Penyebab Perut Buncit dan Solusinya Oke Sobat Sehat, jadi kalau kita bicara Bicara soal perut buncit, apa yang pertama kali dalam pikiran Anda? Ya, betul, biasanya yang kita pikirkan adalah banyak timbunan lemak Jadi salah satu penyebab perut menjadi buncit adalah timbunan lemak Nah, kalau kita bicara soal lemak yang ada dalam tubuh kita Itu dibagi dua, ya, dua garis besar Yang pertama adalah lemak subkutan Lemak subkutan itu adalah lemak yang di bawah kulit Ya, tentu saja kalau dalam kasus ini Di bawah kulit perut Jadi di antara otot sama kulit itu ada lemaknya Nah, itulah yang dinamakan subkutan Sub artinya di bawah Kutan artinya kulit Nah, kemudian yang kedua adalah lemak Yang berada di dalam tubuh kita Di dalam rongga perut Atau di dalam rongga antara organ, ya Itu disebut dengan lemak visceral Sebenarnya mana yang lebih berbahaya? Lemak subkutan atau lemak visceral? Kalau secara medis, lemak subkutan tidak berbahaya Cuma kalau secara estetik mungkin tidak enak dipandang Jadi kalau Anda buka baju Bergelam bir, ya Nah, itu adalah lemak subkutan yang bisa Anda lihat di depan cernin Sedangkan lemak visceral itu berada di dalam tubuh Anda Di dalam rongga perut, ya Nah, ini biasanya merupakan indikator Kalau seseorang ini harus Ayo, Anda harus segera diet Anda harus segera turunkan berat badan Kurangi lemaknya Karena lemak visceralnya sudah tinggi, ya Nah, bagaimana cara mengetahuinya Kalau lemak visceral Anda sudah tinggi? Sekarang di tempat-tempat kebugaran Sudah banyak sekali alat-alat yang sudah canggih, ya Anda tinggal pegang alatnya atau apapun itu Cuma tanyakan di tempat-tempat kebugaran Biasanya ada alat untuk ngecek kadar lemak Jadi Anda bisa cek lemak visceral Anda Anda bisa cek BMI Kemudian masa tubuh Biasanya dimasukin dulu Sesuai dengan jenis kelamin Nanti akan keluar hasilnya Kalau ditanya, dok Alat apa yang paling akurat untuk mengukur? Tidak ada alat yang paling akurat Semua pasti ada plus minusnya Tapi dengan menggunakan alat tersebut Paling tidak Anda bisa ketahui Oh, ternyata lemak visceral saya sudah mulai naik Jadi saya harus diet Nah, kurang lebih seperti itu Lalu faktor-faktor apa saja Yang menyebabkan penumpukan lemak di perut kita? Nah, kalau kita bicara soal lemak Belum tentu kita makan lemak akan menimbul lemak Jadi banyak orang bilang begini Saya sudah kurangi gorengan Saya sudah tidak makan santan Saya sudah tidak makan lemak-lemak Tapi kenapa kok perut saya tetap buncit? Nah, kalau sudah seperti ini Coba perhatikan makanan Anda Jadi bukan cuma sekedar lemak saja Sebenarnya Kelebihan kalori dalam bentuk apapun Termasuk lemak Kemudian protein Kemudian karbohidrat Ini yang kelebihan akan disimpan di dalam tubuh Dalam bentuk cadangan energi Dalam bentuk lemak Jadi cadangan energi ini disimpan dalam bentuk lemak Dan biasanya akan disimpan di perut Kemudian di paha Jadi setiap orang berbeda Nah, ini faktor genetik juga mempengaruhi Ada yang disimpannya di perut dulu Kemudian di lengan Di bokong Di paha Ada yang di pipi duluan Jadi siapa kalau naik berat badan Yang duluan naik di pipi Ada yang duluan naik di perut Nah, setiap orang ini akan berbeda Jadi yang pertama tadi adalah kontrol kalori Anda Jadi Anda harus cari cek Berapa kalori harian ada Kalau bisa disesuaikan Kalau berlebihan dalam jangka panjang Ya, akhirnya cadangan energi tersebut disimpan dalam bentuk lemak Lalu yang selanjutnya adalah faktor usia Nah, kalau kita bicara faktor usia Ini tidak bisa kita ubah Dan setiap orang pasti usianya akan bertambah Semakin bertambahnya usia Organ tubuh, organ pencernaan akan mulai melambat fungsinya Akan mulai menurun Akhirnya akan mudah terjadi penumpukan lemak Apalagi aktivitas fisik Anda pun ikut berkurang Kemudian yang keempat Kurangnya olahraga atau eksersis Kalau Anda tanya Dok, olahraga apa yang paling bagus Untuk menurunkan berat badan Atau untuk menurunkan perut yang buncit Saya sudah pernah bahas di video saya sebelumnya Anda bisa lihat olahraga apa yang paling banyak membakar lemak Tapi sekali lagi Apapun jenis olahraga Anda Olahraga yang paling bagus adalah Yang dilakukan secara konsisten Bukan sebulan sekali Atau bukan kalau lagi mud ya Ancient Food Terapi Melonjakan insulin Atau kadar level insulinnya akan naik Nah, kalau hal ini terjadi terus menerus Ini juga akan mempercepat penimbunan lemak di perut Anda Kemudian faktor berikutnya adalah stress Nah, stress juga ini mempengaruhi hormon Di sana yang berperan adalah hormon kortisol Kalau saya juga sudah pernah bahas sebelumnya tentang stress Tapi nanti saya akan bahas lagi selanjutnya di video selanjutnya Kenapa stress bisa menyebabkan perut buncit Kalau saya bahas di video kali ini nanti terlalu panjang Oke, itu tadi adalah faktor-faktor yang dapat menyebabkan penumpukan lemak di perut Lalu penyebab perut buncit yang kedua Yaitu perut terisi penuh Nah, kalau kita bicara soal perut yang terisi penuh Ini bervariasi ya Jadi kalau ada yang nanya Dok, apakah minum air putih yang banyak itu bisa menyebabkan perut buncit? Jawaban saya iya Tapi bukan berarti buncitnya adalah buncit lemak Jadi karena terisi penuh Jadi kan di usus kita, di lambung kita itu ada rongganya Kalau sudah terisi makanan atau air Dia akan membesar Akhirnya otomatis perut kita pun akan ikut membesar Nah, sekarang ada yang tanya Saya sudah diet eat clean Artinya tanpa gorengan, tanpa makanan-makanan junk food Kenapa kok perut saya masih buncit? Nah, jadi seperti ini Buncitnya adalah karena terisi makanan Ketika keesokan harinya Anda sudah selesai BAB Baru bangun tidur BAB Biasanya perut Anda akan kembali rata Karena bukan terisi lemak Jadi mereka yang eat clean Justru porsi makan mereka akan besar Jadi contoh begini Anda kejar 1000 kalori Dari makanan junk food sama makanan yang bersih Tanpa gorengan Itu biasanya jumlahnya akan lebih besar Jauh lebih besar makanan yang eat clean Makanan yang tanpa gorengan Jadi wajar kalau perut Anda juga ikut membesar Tapi bukan berarti terisi oleh lemak Oke, kemudian kita lanjut penyebab perut buncit yang ketiga adalah Laktos intoleran Nah, di sini siapa yang laktos intoleran? Atau orang-orang awam biasa sebutnya Alergi susu Jadi kalau habis minum susu sapi Perutnya akan kembung, begah Kemudian ada beberapa orang sampai dihari Nah, ini juga dapat menyebabkan perut Anda menjadi buncit Jadi perhatikan makanan Anda Kalau memang Anda laktos intoleran Atau Anda alergi terhadap protein tertentu Ini juga dapat menyebabkan perut Anda menjadi kembung Menjadi begah, menjadi buncit Oke, kemudian penyebab perut buncit yang keempat Yaitu Anda menyimpan kotoran di dalam perut terlalu lama Atau kita sebut dengan sembelit Jadi siapa di sini yang susah buang air besar? Jadi tunggu dulu numpuk sampai seminggu baru bisa dibuang Akhirnya perutnya buncit Kalau sudah seperti ini, solusinya adalah Anda harus perbanyak serat dan air Kalau bisa dibantu dengan eksersis Ini akan memperlancar buang air besar Anda Jadi jangan disimpan terlalu lama di dalam perut Nanti bakterinya akan berkembang biak Dan dapat menyebabkan penyakit Lalu yang kelima adalah urin resisten Apa itu urin resisten, dok? Jadi cairan urinnya di dalam kandung kemih ini Tidak bisa keluar Saya pernah dapat kasus ini Waktu saya magang, waktu koas ya Di Lumajang Jadi perutnya besar dan keras Ternyata karena cairan di kandung kemihnya Tidak bisa keluar Akhirnya harus dipasang kateter Biasanya sakit Dan kalau Anda mendapatkan kasus yang seperti ini Atau Anda mengalami hal ini Anda sebaiknya ke rumah sakit Dan kontrol ke dokter di sana Oke, kemudian penyebab perut buncit yang terakhir adalah Masalah postur tubuh Jadi Anda bisa lihat gambarnya di sini Jadi kelainan pada tulang belakang itu ada Kivosis, ada lordosis, ada skoliosis Jadi kemungkinan besar pada bagian yang lordosis Jadi tulang bagian belakang Terutama di level perut ya Itu condong ke depan Nah kalau sudah seperti ini Seolah-olah perut Anda menjadi buncit Solusinya bagaimana dong Kalau seperti ini Anda harus konsultasi ke dokter ortopedi Atau spesialis bedah tulang Nanti Anda akan diberikan saran Atau masukkan apa yang harus Anda lakukan Ya Oke, jadi itu tadi adalah Enam penyebab perut menjadi buncit Jadi sorry atau maaf Saya tidak bisa balas Pertanyaan Anda ini di kolom komen Karena Anda bisa lihat sendiri Video ini panjangnya berapa lama Kalau saya harus ketik satu-satu kan panjang Semoga pertanyaan-pertanyaan Anda selanjutnya Saya bisa bahas dalam bentuk video Dan kalau masih ada pertanyaan-pertanyaan yang kurang jelas Silakan komen di bawah ini Nanti saya akan jawab di video saya yang selanjutnya Oke, seperti biasa Buat Anda yang sedang mencari produk-produk Yang mendukung kehidupan sehat Silakan kunjungi boxsehat.com Sampai jumpa di video saya selanjutnya Salam hebat luar biasa